Apakah dibalik pernyataan-pernyataan dramatis yang muncul ketika P21 tak kunjung selesai dan disebut-sebut bolak-balik polisi atau penyaksaan, Mas Jonathan? Jadi begini, Mas. Komnas HAM hanya perlu memeriksa apakah ada pelanggaran HAM berat atau tidak. Itu dulu kita pegang ya konteks ini. Nah, menurut kami Komnas HAM ini sudah terlalu off-site, Mas. Sudah seperti jubir. Ya, mengeluarkan rekomendasi yang mengatakan pelecehan seksual atas dasar keterangan-keterangan para saksi katanya. Yang sudah jelas saksinya tersangka semua. Kemudian tiba-tiba yang baru-baru ini bilang ada potensi bisa saja HAMBO ini sakit jiwa. Terus sekarang bagaimana kalau saksi-saksi mencabut berkas di pengadilan? Nah, kok statement-statementnya Komnas HAM ini justru jadi tendensius ke arah-arah sono gitu ya, Mas? Kan ini justru masyarakat publik juga tidak bodoh. Masyarakat pun bisa menilai, kok sudah keluar dari tupok sih? Ini lembaga yang katanya kredibel ya. Begitu Mas.